Terungkap sisi gelap IDF sejumlah mantan tentera Israel berikan kesaksian. Seorang mantan tentera Israel melukiskan gambaran mengerikan tentang cara kerja tentera Israel. Hal ini memberikan pukulan terhadap narasinya sebagai kekuatan tegak moral. Beberapa mantan tentera Israel tampil di depan umum untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh militer Israel. Untuk diketahui, dalam masyarakat Israel, diam tentang kekerasan apartheid adalah norma. Berbicara adalah jalan cepat menuju stigma dan pengucilan. Organisasi yang didirikan oleh veteran seperti Breaking the Silence menyediakan platform bagi mantan tentera Israel untuk berbicara secara anonim tentang kejahatan yang menjadi bagian atau saksi mereka. LSM terkenal telah mengumpulkan banyak kesaksian dari orang Palestina dan Israel yang merinci kekerasan yang suram dan berlebihan terhadap warga sipil, pemboman tanpa pandang bulu dan kekerasan apartheid. Breaking the Silence pertama kali menarik perhatian publik setelah mempublikasikan wawancara dengan tentera Israel yang berpartisipasi dalam perang tahun 2014 di Gaza. Untuk diketahui, perang tahun 2014 tersebut melewaskan 2.104 warga Palestina, termasuk 1.462 warga sipil, 495 diantaranya adalah anak-anak dan 253 wanita. Satu kesaksian yang diberikan oleh seorang Lieutenant Infantry Israel yang berpartisipasi dalam invasi ke Gaza Utara pada tahun 2014 menggambarkan taktik artillery menahan ketegangan. Dia menggambarkan sebagai mempertahankan pemboman konstan untuk membuat orang Palestina tidak yakin kapan kemajuan Israel akan terjadi, mencatat eufemisme dalam kekuatan pertahanan Israel, target yang melunak. Apa artinya ini dalam prakteknya adalah bahwa peluru ditembakkan sepanjang waktu. Bahkan jika kita tidak benar-benar akan masuk cells, 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 struktur yang mencurigakan. Area terbuka, lapangan tempat di mana lubang terowongan bisa berada fair, fair, fair. Ungkapnya, seperti dilansir dari TRT World, dia menyaksikan pelunakan target selama 5 hari. Selanjutnya, ia menggambarkan ketidaksabaran di tingkat komando tertinggi yang mengarah pada aturan pelonggaran yang memungkinkan penggunaan mortir yang tidak tepat dan kerusakan yang wajar terhadap warga sipil atau lingkungan mereka. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Anadolu Agency, Yonatan Sapira, mantan pilot Angkatan Udara Israel yang diberhentikan pada tahun 2003, menyebut pemerintah dan kepemimpinan militer Israel sebagai penjahat perang. Saya menyadari selama intifada kedua, apa yang dilakukan Angkatan Udara Israel dan militer Israel adalah kejahatan perang, meneror jutaan penduduk Palestina, dan ketika saya menyadari itu, saya memutuskan untuk tidak pergi begitu saja, tetapi juga mengorganisir pilot lain yang secara terbuka akan menolak untuk mengambil alih bagian dalam kejahatan itu. Dalam kesaksian lain yang bocor dari Breaking the Silence, seorang sersan satu yang terikat pada kop lapis baja selama invasi Israel ke gajah, menceritakan bagaimana pengemudi tank akan menabrak mobil karena mereka tidak bisa menembak. Dia tidak punya senjata, dia tidak bisa merasakan kesenyangan secara keseluruhan. Dia hanya mengumudi ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, mereka memiliki dorongan gila untuk melindas mobil. Dia menggambarkan satu insiden di mana seorang pengemudi tank menabrak sebuah mobil dan dikecewakan oleh betapa anti-klimaksnya pengalaman itu. Pengemudi keluar dan memeriksa hanya untuk menemukan bahwa dia telah menabrak setengah mobil, kemudian mencuri kacamata hitam dari bingkai bangkai kapal. Dalam satu insiden yang dilaporkan oleh Mayor Israel, sejauh tahun 2002, mantan tentara menggambarkan seorang teknisi pembersih bom yang ditugaskan untuk melucuti bom pipa yang meminta izin untuk menggunakan anak-anak sebagai tameng manusia. Teknisi penjinak bom berkata kepadanya, oke, lihat ke dalam rumah-rumah sini, temukan beberapa anak, panggil mereka untuk datang, mengumpulkan semua bom pipa, taruh semuanya ditumpukan, kami akan meledakkannya dan pergilah. Setelah ditolak, teknisi itu menyindir, mengapa Anda datang ke sini kepada saya hari ini? Selama tiga minggu sekarang, itulah yang kami lakukan. Semua orang setuju untuk melakukannya, mengapa kamu tiba-tiba keras kepala? Mayor menyatat bahwa sebagai seorang prajurit yang membawa senjata, warga sipil tidak diminta tetapi diperintahkan untuk melakukan ini. Kesaksian lain yang dibelikan oleh seorang kapten yang berpartisipasi dalam serangan tahun 2014 di Gaza, menggambarkan sebuah insiden di mana seorang Palestina terlihat di sebuah rumah dari kejauhan setelah memastikan bahwa tidak ada pasukan Israel di daerah itu, mereka menyerang tanpa memastikan apakah itu tempat tinggal sipil dan tanpa ditembaki. Penembak gitu kami menembak, dua menit kemudian kami mengarahkan komandan batalion ke dalam tank. Mereka meleset dengan cangkang pertama. Saya tidak tahu di mana itu menabrak, itu melewati rumah. Mereka memukul dengan peluru kedua dan ketiga. Kapten menjelaskan aturan keterlibatan yang tidak ditentukan. Jelas bahwa jika bukan pasukan kami di sana, kami harus menembak. Seorang sersan satu biang bertugas dengan pasukan terjungun payung Israel di Nablus, menjelaskan pengalaman bertindak atas perintah mendobrak masuk ke rumah-rumah Palestina berulang kali. Seorang sersan satu yang tergabung dalam Kop Teknik Pasukan Pertahanan Israel mengambil bagian dalam invasi darat tahun 2014 ke Gaza terkait penembakan tanpa pandang bulu. Gambar yang dilukis oleh mantan tentara Israel yang telah mengambil sikap menentang pendirian militer Israel dan kebijakan apartheid menunjukkan gangguan dalam legalitas perintah yang sering dibenarkan atas nama keamanan nasional. Pada tanggal 13 April, seorang tentara Israel membakar dirinya sendiri karena tekanan psikologis yang ekstrim. Berbicara akan hukum, sebuah kelompok yang memantau LSM bernama Atkan mengajukan petisi hukum ke Pengadilan Tinggi Israel untuk menentang Breaking the Silence. Petisi ini dibuat atas nama sejumlah komandan dan jenderal senior IDF. Untuk badan hukum Palestina, mencoba mendakwa penjahat perang Israel. Keamanan nasional sering digunakan sebagai dalih untuk menghindari pengungkapan catatan militer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!